Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamah rasulillahi amma ba'duh Pemirsa di kesempatan kali ini kita kembali lagi di jejak Hafiz Indonesia Dan hari ini tim dari jejak Hafiz Indonesia Ya sedang berada di sebuah mahat Tafizul Quran Di daerah Sunggal Ya yaitu di Manbaul Hufas Ya tepatnya di daerah Sunggal Dan hari ini saya akan berjumpa dengan seorang anak penghafal Al-Quran Yang katanya sudah berjalan sekitar hafalannya 18 just Untuk itu langsung aja kita akan langsung jumpai Bagaimana perjuangan beliau Motivasi beliau untuk menghafal Al-Quran Yuk langsung aja kita masuk ke dalam Bagaimana perjuangan beliau Nah pemirsa Alhamdulillah kita telah berjumpa dengan salah satu santri penghafal Al-Quran Yaitu ada Haikal Pajar Pani Ya Masya Allah Haikal udah berapa tahun sih Belajar ataupun menghafal Al-Quran disini Dua tahun Mau jalan tiga tahun Mau jalan tiga tahun Udah berapa just? 18 18 just Emang targetnya kalau dari Mahat sendiri Berapa just sih satu tahunnya? Satu tahun kadang 10 10 just Berarti ini Insya Allah Targetnya mau 30 just Selesai disini Insya Allah Insya Allah Nah pemirsa yang rahmatullah Dan sudah kita ketahui bahwasannya Haikalnya adalah salah satu penghafal Al-Quran Dan sudah sampai 18 just 18 just itu dari Al-Baqoroh Atau dari just 30 mundur ke belakang? Al-Baqoroh Al-Baqoroh sampai just 18 Just 30 Oh just 30 udah dihafal juga? Udah Kalau dari belakang just berapa aja? Dari 30 baru ke satu Baru ke satu Just 29 berarti belum? Belum Menghafal Al-Quran susah gak sih? Tergantung sih Tergantung? Tergantung apa ini? Mana ya? Ada yang susah Ada yang susah Ada yang gampang Ada yang gampang Kalau yang paling susah biasanya Di suruh apa sih? Di just 18 Just 18 ya? Suruh apa itu? Al-Mu'minun Al-Mu'minun Sama Anur Disitu agak kesulitan Biasanya kalau haikal kesulitan dalam menghafal itu Apa yang haikal lakukan? Ya Bila istighfar Istighfar Artinya merasa bahwasannya Oh ini jangan-jangan ada dosa haikal nih Yang dibuat Harus istighfar nih Minta ampun sama Allah Dan semoga Allah mudahkan hafalannya Seperti itu haikal Masya Allah Jadi ada gak nih Ketika masa-masa kita sulit menghafal Futur gitu Pernah nelfon Bunda Atau ayah gitu Untuk minta dukungan Pernah sih pas Diakla kunjungan Bunda usaha apa Memangatin gitu Biasa langsung Asal semangat Oh gitu Biasa kalau bunda Ngunjungin haikal Sebulan berapa kali sih? Itu sebulan sekali Sebulan sekali dikunjungi Masya Allah Oke Haikal Haikal itu Anak keberapa dari Berapa bersaudara? Tiga Anak ketiga dari Tiga bersaudara Anak ketiga dari Tiga bersaudara Tiga bersaudara Haikal anak keberapa Anak ketiga Artinya haikal anak terakhir Kalau kakak-kakaknya Abang-abangnya itu Penghafal Quran juga Enggak Enggak Terus kenapa haikal Memilih jadi seorang Penghafal Quran? Atau yang lainnya juga Enggak Apakah punya cita-cita? Apa cita-cita haikal? Jadi ulama besar Jadi ulama besar Masya Allah Cita-cita yang sangat muliah Dan perlu kita dukung Ini ya Dan salah satu usaha Dari cita-cita tersebut Umirsa adalah Dengan Menghafal Quran dulu Masya Allah Nah Sekarang sudah 18 Juz Haikal menghafal Sebenarnya Haikal menjadi Penghafal Al-Quran itu Keinginan sendiri Atau dorongan dari orang tua Ada dorongan Dari orang tua Ada kepengen sendiri Kalau dari orang tua Siapa? Ayah atau bunda? Bunda Bunda Apa kata bunda Sama haikal? Kalau misalnya Masih SD doan Dari data bunda Masuk aja pesan tren Nanti Pesan tren Itulah dapat dimahat Dan membelpas Dari luar Al-Quran Kalau dari haikal sendiri Kenapa haikal mau? Kadang ada kemuman sendiri Atau Ada yang dilihat gitu Mungkin entah siapa dulu Seorang Yang bisa haikal jadi Panutan haikal Seorang mahafal Quran Itu guru Ngaji saya dulu Siapa? Apa? Abi 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 siapa? Abi Dari setewan Masya Allah Alhamdulillah Jadi dari situlah Haikal termotivasi Masya Allah Kalau bunda Memberikan perhatian gak Sama haikal Semenjak haikal Jadi penghafal Quran? Nggak Misalkan? Pernah gak Dibangga-banggain haikal Di depan Orang-orang Ini loh Anakku ini Penghafal Quran Nggak ya? Tapi kalau Haikal Ada keinginan Gitu Diusahakan sama bunda Iya Itulah Nanti kalau misalnya Kata bunda Udah khotong Terserah Mungkin apa gitu Oh gitu Ya Haikal Di sini Siapa guru Tasmiah? Ustadz Isbuah Ustadz? Isbuah Isbuah Masya Allah Gimana? Beliau ngajarin Haikal? Tentang Tajwi Bikih Tauhid Pernah ngasih motivasi Enggak buat haikal? Motivasi pernah Apa motivasi Dari beliau? Melancarkan hafalan Itu yang bagus Yang baik-baik Yang baik-baik Dengan cara? Nanti misalnya Dapat Dapat Berajar Gituan Itu Dibaca ulang dulu Diulang-ulangin Bacaannya Motivasi Haikal Untuk menjadi Penghafal Al-Quran ini Selain Pengen jadi Ulama Pengen jadi Da'i apa? Da'i Masya Allah Itu didukung Sama orang tua Karena da'i Mohon maaf Jarang ada da'i Yang Perekonomiannya tinggi Sementara Biasa orang tua Pengen anaknya Itu buitnya banyak Haikal Siap Nanti haikal Ketika sudah tamat Di sini Dikirin ke pedalaman Untuk berdakwah Siap Gak takut Masya Allah Kenapa? Apakah da'i itu Profesi yang baik Persi Haikal? Ya Apa motivasi Haikal? Jadi orang berguna Jadi orang berguna Itu aja Sama Memperbanyak ilmu Memperbanyak ilmu Bisa berdakwah Bisa berdakwah Pengen bisa berdakwah Masya Allah Ada Ustadz yang menjadi Favorit Haikal? Ada Siapa? Ustadz Hizbullah Hizbullah Masya Allah Semoga aja nanti Ustadznya bisa Tonton tayangan kita Dan bisa Melihat Bagaimana Soso Haikal ini Semangat sekali Dalam mengapal Al-Quran Haikal Masya Allah Saya ada hadiah Yaitu Satu buah Musab Ada seorang Yang telah Menginfakan Terima kasih Ini ada Seorang hamba Allah Yang telah Menginfakan Al-Quran Untuk Anak-anak Para penghafal Al-Quran Hari ini Hari kiamat Amin Dan bagi pemirsa Yang ingin Menginfakan Al-Quran Untuk Anak-anak penghafal Al-Quran Lewat program Jejak Hafiz Indonesia Silahkan saja Nanti bisa kirimkan Ataupun bisa Menghubungi Nomor kontak Yang tertera Di layar Kaca Anda Taib Masya Allah Gimana Ada Dua Al-Quran Haikal sekarang Alhamdulillah Nanti dibaca Haikal Dihafal juga Menggunakan Musab Al-Quran Kita Musab Al-Quran Yang telah Diinfakan Oleh seorang Hamba Allah Dan kita Sama-sama berdoa Untuk beliau Semoga saja Pahalanya bisa Terus mengalir Dipakai nanti Haikal Masya Allah Oke Haikal Ada gak Yang mau Haikal Sampaikan Kepada pemirsa Pemirsa kita Para penonton kita Motivasi Dari seorang Haikal Yang saat ini Berusia berapa Mau jalan 13 tahun Mau jalan 13 tahun Yang sudah hafal 18 just Untuk teman-teman Yang di luar sana Yang belum memulai Menghafal Al-Quran Ada gak nih Yang mau disampaikan Silahkan Bagi teman-teman Yang belum Yang masih mau Menghafal Al-Quran Semangat aja Menghafal Al-Quran itu Sebenarnya Ada susahnya Ada gampangnya Bisa Meredakan hati Meredakan hati Iya Masya Allah Nah Insya Allah Nanti setelah ini Kita mau Jumpa juga Dengan Orang-orang Yang mendukung Haikal Dalam menghafal Al-Quran Di antaranya mungkin Guru-guru yang ada di Pondok Ya Atau juga mungkin Bunda Ya hari ini Kita datangkan ke Mahat Untuk melihat kondisi Haikal Sekaligus juga nanti kita Mau tahu Bagaimana kesaharan dari Haikal ini Ya Di rumah dahulu Kenapa Kenapa Haikal harus diarahkan Untuk menjadi Anak Penghafal Al-Quran Insya Allah Nanti Bundanya kita datangkan Hari ini Masya Allah Nah pemirsa Dimanapun Anda Berada Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan berjumpa Dengan sosok Orang Yang ada Di belakang Haikal Yang mendukung Haikal menjadi Seorang anak Penghafal Al-Quran Ya Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Sudah datang Bundanya Insya Allah Nanti kita akan datangkan Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di Jejak Hafis Indonesia Nah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Jejak Hafis Indonesia Dan masih bersama Ananda kita Haikal Fajar Pane Dan Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Telah hadir juga Ya Di sini Yaitu Ibunda Dari Haikal Fajar Dan Langsung aja Kita akan coba Sapa terlebih dahulu Ya Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Masya Allah Sehat Bunda Alhamdulillah Sehat Mohon maaf Bunda Di luar kesibukan Bunda Yang sangat padat Bunda harus Datang Ke sini Ya untuk Mungkin Sedikit Berbagi kisah Tentang Anaknya Ya Si Haikal Kami ingin tahu sih Haikal ini Sebenarnya Kalau Di rumah Seperti apa sih Bu Ini anak Anak yang Baibudi Anak Luar biasa Dari kecil Memang dia Tingkahnya memang Gak anehan ya Memang anak Baik Budi Masa Allah Ya Pertanyaannya Bunda Ini kan Kakak-kakaknya Abangnya itu Belum ada Belum ada nih Yang fokus Untuk menghafal Al-Quran Seperti Haikal Kenapa Bunda Arahkan Haikal ini Untuk menjadi Seorang menghafal Al-Quran Karena Dia anak Laki-laki Habis itu Dia Ingin saya Jadikan Ulama besar Jadi Kelak Nanti saya Di akhirat Bisa berjumpa Kami bersama-sama Katanya kan Janja Allah kan Kalau anak Ada anak yang Habis Quran Orang tuanya Dibawa nanti Ke surganya Allah Masya Allah Itu Haikal siap Untuk membawa Bunda ke surga Siap Insya Allah ya Harus bisa Haikal Harapan Bunda Besar sama Haikal ya Masya Allah Bunda Ada gak yang Mau disampaikan Sama Haikal Untuk menyemangati Haikal Yang hari ini Berusaha Untuk menggapai Cita-cita Dari keluarga Bunda Haikal Amat Bunda Terima kasih Engkau telah Menampilkan yang terbaik Untuk Bunda Bunda doakan Haikal Sehat-sehat Lancar dalam Menghapal Al-Quran Dan Selalu dijaga Dalam lingkungan Allah SWT Bunda rindu Padamu Masya Anda Selama ini Bunda Darungi Haikal Untuk Jadi Habis Al-Quran Jangan Masya 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 Bunda Haikal ini Ketika masa kecilnya Apakah sudah nampak Bahwasannya dia ini Suka ngaji Suka baca Quran Jadi Artinya Bunda Bisa nih Mengarahkan Anak bunda Yang satu ini Untuk menjadi ulama Untuk menjadi penghafal Ya Karena Ketika dia Berumur Satu tahun Kalau dia Besar harapan saya Ketika Ketika Lahirnya Dia Karena Dia Anak Laki-laki Sesuatunya Sipu dan kami Anak paling kecil Dan laki-laki Sesuatunya Oh berarti Di atas itu Kakak-kakaknya Semua Masya Allah Luar biasa Ya Haikal Semangat Untuk terus Menghafal Al-Quran Karena besar Keinginan Dari Bunda Dan orang tua Agar Haikal Bisa cepat Selesai Penghafalnya Kalau dari Bapak sendiri Suami Bunda Apakah Mendukung juga Haikal Mendukung Tapi yang Paling Besar Keinginannya Dari saya Dari bunda Masya Allah Kalau saya memang Besar kali Keinginannya Dia akan menjadi Ulama Keyakinan saya Peduh Dengan dia Jadi pasti Anak saya Jadi ulama Masya Allah Masya Allah Oke Bunda Gak ada nih Mungkin sedikit Agak cemo'oh Dari orang Bahwasannya Ah Ngapain nak Punya anak kok Ditaruh di rumah Tafis Kan kasihan loh Dikurung Di apa Gak ada perkataan-perkataan Dari saudara Ada perkataan Pamili lah kan Kasian lah Ada anak Anak paling kecil Laki-lakinya Laki-laki sesuatunya Dipisah pula Jadi Saya cuma menjawab Tidak apa-apa Kami berpisah di dunia Nanti kami kumpul Di akhir Itu yang saya ucapkan Sama mereka Itu harapan bunda Kalau Untuk Apa Gimana bunda Keseharian bunda Itu jualan Saya Dagang Ayam potong Dagang ayam Biasanya kan bunda Keinginan orang tua Itu kan Kelak Anaknya besar Itu bisa jadi orang kaya Hidup senang Nah kalau bunda sendiri Harapan bunda sendiri Kepada Haikal Kalau saya Jadi orang tua Kalau harta Bukan gak penting Tapi Kalau Kalau dalam hati saya Harta itu kan dunia Nah Kalau saya Memang milih Di bidang agama Maksudnya Maksudnya Kalau dia Jadi ulama Kata Allah Kalau punya ilmu Dunia dan akhirat Tak akan kelaparan Jadi dia ilmu Dunia yang dapat Akhirat juga dapat Dunia yang dapat Akhirat juga Jadi Pentinglah dia Bertitel-titel Gak pentinglah Sama saya Masya Allah Oke Terima kasih bunda Hari ini udah Datang kesini Dan juga tadi Memberikan Kisah Bagaimana Haikal kecil Haikal di rumah Dan besar harapan bunda Pada Haikal Semangat Haikal Untuk menghafal Quran Haikal Nah Pemirsa Inrahmatullah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Nanti setelah ini Kita juga akan Melihat Bagaimana Ya Keseharian dari Seorang Haikal Di Pondok Dan bagaimana juga Komentar Dari para Teman-temannya Komentar Dari Asatiza Yang membimbing Haikal disini Untuk itu Yuk Terus ikuti Kita di Jejak Hafis Indonesia Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Jejak Hafis Indonesia Dan Tadi kita sudah Berbicara Berbincang-bincang Kepada Ibu Mda Dari Hafis kita Haikal Fajar Pane Dan di kesempatan Kali ini Ya Telah hadir juga Salah seorang Pembina Dari Dari rumah Rumah Tafis Naba'ul Hufas Ya Begitu Buya ya Masya Allah Ada Buya Hasan Basri Sehat Buya Sehat Alhamdulillah Buya Masya Allah Ini adalah salah satu Santri Binaan Di Mahat Di sini Bagaimana sih Buya memandang Anak Didi Seorang Haikal ini Bagaimana Keseharian dia Di Wondok Ya Kalau kita lihat Dari Kesehariannya Faikal ini Dia tuh Gampang bergaul Ya Kemudian saya lihat Kalau sehari-hariannya Menghafal itu Serius Kemudian Kita kan punya Waktu Tasmi Ya Ditentukan Berapa jam Satu waktu Dua jam Misalnya Tapi dia Di luar Waktu itu pun Saya lihat Terkadang Tetap menghafal Mengulang-ulang Hafalannya Jadi memang Alhamdulillah Sepengetahuan saya Bacaannya bagus Hafalannya pun Lumayan Lengket ya Lumayan Bagus lah Kalau boleh tahu Buya Metode yang dipakai Di Mahat kita ini Itu bagaimana Sistem Merojaannya Sistem tambah Hafalannya Dan sebagainya Anak-anak ini Diwajibkan untuk Setor Setor dan Merojaah Itu dengan Ustadz ya Disamping ada Setoran pribadinya Jadi kita Jadwalkan Itu rata-rata Di pagi hari Atau subuh Itu sudah Nyetor Kemudian nanti Di tasmi siang Itu harus Merojaah Dengan Ustadz Kemudian Kita di Mahat ini Ada dua Katakanlah metode Satu untuk Anak karantina Satu yang Regular Biasa Kebetulan Haikal masuk Di karantina Nah Dulunya Dia tidak Di karantina Supaya mungkin Supaya lebih terpantau Lagi bacaannya Kita masukkan Ke karantina Karantina itu Itu diwajibkan Merojaah Minimal Lima jus Satu hari Lima jus Satu hari Nah kemudian Di lain itu Dia juga Setorannya Paling sikit Wajib Satu halaman Kalau dia Kurang Makanya dikenakan Sanksi Nah Supaya dia Lebih terpacu Gitu ya Nah Saya lihat sehari-hari Haikal itu Dia mendapat Dua halaman Kadang lebih ya Rata-rata lah Mudah-mudahan Selama ini Saya pantau Dia tetap Istiqomah Dengan Setorannya Dua halaman Dua halaman Rata-rata Rata-rata Masya Allah Biasa Ada gak sih Perbedaannya Antara Haikal Dengan teman-teman Yang lainnya Perbedaannya Dia lebih serius Sebenarnya Menghafal ini Kemauan Kesadaran Itu yang paling penting Nah Kalau Haikal itu Saya lihat Lebih serius Dan lebih Tekun Dibanding dengan Yang lain Jadi sehingga Hapalannya pun Insya Allah Lebih bagus Masya Allah Dan kalau Dari Pondok Kalau melihat Ada anak-anak Yang mungkin Namanya juga Menghafal Agak penat Biasanya Pihak Pondok Ini melakukan apa Kita Hari Jumat Kita libur Di situ Anak-anak Bisa bermain Melepaskan Penatnya Haikal itu Paling Saya lihat Paling senang Main bola Walaupun Bolanya Lapangannya Kecil Tapi Keringatnya Lumayan Bagus Dan mereka Senang Dengan itu Kemudian Ada juga Main tenis Meja Sambil Bermain-main Sama anak yang lain Melepaskan Haikal sendiri Emang suka main bola ya Berarti sering main bola Di mahal Ada lapangan Di dalam Di samping Mahal Ada lapangannya Masya Allah Luar biasa Nah Kalau Menurut Buya sendiri nih Haikal ini Termasuk orang Yang hafalannya Termasuk orang Yang cepat kah Standar Atau mungkin Agak lambat Ya Sedang Sedang Ya Haikal Kalau satu halaman itu Di atas Sedang sedikit lah Ada juga yang lebih cepat Yang Santri yang lalu Ada yang lebih cepat Tapi Kalau kita banding Dengan Haikal ini Hampir Mendekati cepat lah ya Masya Karena dia dapat Dua halaman Sampai tiga halaman Satu hari Satu hari Luar biasa Kalau untuk Bacaannya si Haikal Bagaimana Bacaan Haikal Insya Allah Lumayan bagus Ya Saya lihat Waktu dia Muroja'ah Juga Tartilnya Panjang pendeknya Lumayan bagus Sering dites Jadi imam Ya Sudah Sudah Tapi untuk Dimahat aja Dimahat aja Masih dimahat Kalau di luar gimana Ada pernah disuruh Jadi imam belum 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 Mungkin karena Kalau di luar kan nengok Masih kecil nih Tapi berani gak Jadi imam di luar Berani Kalau jadi imam terawih Udah berani Masya Allah Kampungnya dimana Di Diara Sunggal Di Diara Sunggal Ini mungkin Kalau ada pemirsa kita Dari Sunggal Bisa dicoba Nanti Biasa kalau Ramadhan Libur Bu ya Enggak Kita fokus di Mahat Oh tetap fokus di Mahat Enggak ada libur Ahad Jumat pun Enggak libur Jadi gak ada lagi bermain Hanya fokus Membaca Itu khusus Di bulan Ramadhan Iya khusus Bulan Ramadhan Masya Allah Oke Biasanya itu kalau udah Kayak gitu Bu ya Kan itu padat tuh Liburannya berapa hari Biasanya Seminggu sebelum Lebaran Itu libur Sampai nanti Tiga minggu Atau dua minggu Setelah lebaran Baru masuk lagi Oh seperti itu ya Oke Terima kasih Bu ya Insya Allah nanti setelah ini Kita akan coba Tes hafalan Dari Haikal Bu ya Boleh nanti bantu saya Bu ya Untuk mengetes hafalannya Bagaimana kelancaran Dan bagaimana juga Kita akan dengarkan Bagaimana kualitas dari Bacaan Haikal Insya Allah Dan juga pemirsa Nanti insya Allah Setelah ini juga Kita akan Mendengarkan juga Bagaimana komentar-komentar Dari para teman-teman Haikal Bagaimana Haikal Di dalam Pondok Insya Allah Kita akan dengarkan Setelah jeda berikut ini Untuk itu Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di Jejak Hafiz Indonesia Baik Kali itu Baik Suka berbagi Kadang-kadang Suka-suka bikin lucu gitu Ya baiknya gitu Teman bicara Atau Ya saling berbagi juga Orangnya Enak Enaknya aja ngomong Bacaannya Alhamdulillah Alhamdulillah Hapalah naik kali itu Kencang Masya Allah Berbanyak lagi setoran Ya Biar Biasa cepat otom Merojaah juga rajin Ya Merojaahnya Banyak Harapan saya Untuk saya ikal Kedepannya Agar Memperbanyak setoran Dan juga Rajin memerojaah Semoga Bisa tercapai Cita-citanya Semoga Haikal Tercapai cita-citanya Menjadi ulama besar Ya Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di jejak Hafiz Indonesia Dan Di kesempatan kali ini Kita akan coba Tes hafalan Dari Hafiz kita Yaitu Haikal Fajar Pani Di kesempatan kali ini Bersama Bu Yah Hari ini Bu Yah Bu Yah Tadi kita udah Ngobrol Panjang pendek Berkaitan dengan Anak didik kita Yaitu si Haikal Dan kali ini Kita akan coba Hafalannya Kemarin tadi Katanya sudah hafal Sekitar 18 Jus Dari bawah Dari awal Dari Al-Fatihah Toib Artinya nanti Kita coba Di tes Dari Jus 1 Sampai Ke Jus 18 Oke Siap Haikal Haikal Sudah siap Oke langsung aja Kita akan Coba Oke Untuk yang pertama Coba Ya Jadi Ambil aja Di pertanganan Ya Auzubillahi Minasyaitanirrajim Hurimat Alaikum Al-Maitan Tuh Waddamu Wa Lahmu Auzubillahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hurrimat Alaikum Al-Maitat Waddam Walahmu Al-Khinzir Wa Mاء Illa Ligayr Lai Bih Wal Mun Khanik At Wal Maw Kuzat Wal Mutarad Diyan Natu Aqiyya Kal Al-Sabu Illa Ma Zab Kaitum Wa Ma Zub A'la Nusib Wa A'la Tastakosim Bil Azlam Dhalikum Fiswa Al-Yawma Yaisal Lathina Kafaru Min Dinikum Fala Takshyuhum Wakshyawun Al-Yawma Aqmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaykum Ni'amati Waraditu Lakum Al-Islam Madina Faman Itur Allah Fim Akmasatin Ghayram Tajani Fidli Ismi Fain Allah Wafur Rahim Masya Allah Itu Surah apa Ayat berapa Surah Al-Maidah Ayat ke Ayat ketiga Bener bu ya Iya Alhamdulillah Oke Ujian pertama kita selesai Kita lanjut ke Tes berikutnya Sambung ayat lagi Bu ya Silahkan Baik Fala Nas Al-Anna Lazena Urãir Sellan Illayhim Fallan As Al-Anna Al-Anna Lazena Ursila Illayhim Walanan Salen Al-Mursalin Falan Okus San Al-Ali Him Bi Bi Al-Miyu Wama Kunn Ghaibin Wala waznu yawma izinil awka Fama takulat mawazinu faulai kaumul mufrihun Waman khafwat mawazinu faulai kaladzina khasiru anfusawam Faulai kaladzina khasiru anfusawam bimakanu biayatina yadlimun Oke, yang ini surah apa dan ayat berapa? Surah Al-Aram Ayat ke? Enam Betul Bu ya? Iya, betul Masya Allah, Alhamdulillah Oke, satu percobaan lagi Bu ya Satu ujian lagi kita akan coba adik kita Haikal Iya Suma radadna lakum ulkarata alayhim Suma radadna lakum ulkarata alayhim Wa amdadanakum bi amwali Wabanina wajajalnakum akbar nafira In ahsantum ahsantum li anfusikum Wa in asatum falaha Faiza jaa wa'adul akirati liyasu ujuwakum Wa liyadakulul masjidah Wa liyadakulul masjidah Kamadakuluhu awwala marwati Wa liyutabbiru ma'alawu tajbiru Taib, Alhamdulillah Yang ini surah apa? Surah Al-Isra Al-Isra, ayat berapa tadi? Enam Nah, betul Bu ya? Iya, betul Taib, Alhamdulillah Oke, tiga aja yang kita uji Dari adik kita Haikal Alhamdulillah Nah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah tadi lancar semua Tes bacaan Al-Quran kita Yang kita ujikan kepada adik kita Haikal Dan pemirsa Insya Allah nanti setelah ini Kita akan dengarkan juga Ya murotor khusus Yang akan dibacakan oleh adik kita Haikal Untuk itu Yuk terus ikuti Jejak Hafiz Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah Alif, Lam, Rah Tidak ayatul kitab wa kur'anin mubin Ruba ma ya waddu alladhina kafaru Law kanu muslimin Daruhum yakulu wa yatamata'u Wa yulihimu alamal Fasauf ya'ramun Wa ma akhlakna min kariya inilah Wa la kitabu ma'lum Ma tasbikun min umatin ajalaha Wa ma yastakirun Wa kalu ya'ayuhu alazi nuzil alayhi dhikru Inna kalam januan Law ma taatinaan bil malayikati Inakut minas sadiqin Ma nunazilu almalayikati Ila bilahakwa Nunazilu almalayikati Ila bilahakwa Wa ma kanu Izan muudurin Inna nahnu Nazilna alzikru Wa inna lahu L'afidun Wa la kod arsalna Min kabrik Fii shiai L'awwalin Wa ma yaktihim min rasul Ila kanu bihi yastaziyun Kothalik neslukuhu Fii kulubi al-mujerimin La yu'minun bihi Wa kod khalat sunnatu al-awwalin Walau fa tahna Walau fa tahna Alaihim Baaban Min as-samai Fadaloo Fii hiya Min as-samai Min as-samai Min as-samai Min as-samai selamat menikmati 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 selamat menikmati